Tiba di rumah duka saudara, Briptu Rian Dwiwi Caksono yang meninggal di Duga, dibakar istrinya, dimakamkan pada minggu sore. Jenazah dimakamkan di TPU di Jombang, Jawa Timur. Jenazah Briptu Rian Dwiwi Caksono dibawa ke rumah duka di Kejamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Kedatangan jenazah disambut keluarga serta tetangga dalam suasana duka. Sebagai bentuk penghormatan, penyerahan jenazah Briptu Rian ke pihak keluarga dilakukan secara kedinasan. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah Briptu Rian dimakamkan di Pemakaman Umum Dusun Sambong, Desa Sumberjo, Pelandaan, Jombang. Sebelum dimakamkan, rekan sejawat melaksanakan upacara secara kedinasan Polri untuk memberikan penghormatan yang terakhir kali. Al-Mahrum dinas di Pijamata Sabara di Polis Jombang. Itu masih dinas ya, jadi sebelumnya dia masih dinas. Kebetulan saya juga ketemu masih dinas anaknya. Jadi tidak ada tanda-tanda yang ada pemasangan tidak kita tidak terlihat. Karena anaknya juga ilmu, tapi kalau jajak komunikasi, bagus sekali anaknya. Briptu Rian dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat intensif di RSUD Dr. Wahidin Sudirohuso Domojokerto. Korban menderita luka bakar hampir di sekujur tubuh akibat diduga dibakar istrinya. Konflik rumah tangga diduga menjadi penyebab pertengkaran yang memicu pelaku Briptu Fadilatu Nikmah membakar suaminya. Perkembangan kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur.